assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman setiap channel ilhamnya Sikin di video kali ini akan kami syukurkan sebuah tayangan berjalanan dari Magelang kota menuju Pasar Kaliankret lewat suatu jalan tembusan dimana jalan tembusan ini merupakan jalan yang sangat sejuk dan insya Allah ramah lingkungannya nanti bisa teman-teman simak dan yang perlu teman-teman ketahui video ini kami syukurkan bukan hanya untuk teman-teman di Magelang saja tetapi juga untuk teman-teman di luar Magelang sehingga teman-teman bisa melihat ataupun bisa mengamati betapa sejuknya betapa demnya suasana Magelang ya Magelang kota sejuta bunga Magelang gemilang selamat menonton selamat menikmati video yang kami syukurkan semoga terhibur ya teman-teman terima kasih atas like share dan subscribe juga komennya matunun monggo dinikmati kita penuju Kaliankret ya teman-teman lewat jalan tembusan yang lebih singkat ya dari artos ini kita karya klik lewat jalan tembusan yang relatif tepat dan Alles terima kasih telah menonton keep to开始 kita akan ambil arah kanan karena jika lurus menuju Yogyakarta ya teman-teman yang teman-teman lihat sekarang di sebelah kanan adalah gedung DPRD pertama gelang kita mencukai selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di sebelah kanan bisa teman-teman lihat adalah kawasan akademi militer magelang ya akmil sementara di sebelah kiri adalah kawasan panca ada perumahan untuk dm terima kasih 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 kalau ke kiri ke perwarja ke kanan ke kota nah kita akan lurus selamat menikmati ini sampai di simpang tiga bayanan kalau ke kanan ke arah Kiai Langgeng dan Semarang nah kita yang lurus ke arah salam kanci salam kanci salam kanci selamat menikmati 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 memasuki wilayah desa Bung Sari dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah desa salam kaji memasuki wilayah dusun kanji desa salam kaji di sebelah kanan bisa dilihat enggak selopak Soek selamat menikmati sedangkan ini adalah angkringan sawah setunggak ya teman-teman teman-teman tentu bisa merasakan dari kawasan kota tadi sampai saat ini bahkan insya Allah nanti memang magelang ini penuh dengan bunga penuh dengan tanaman penuh kesejukan ini kita memasuki dusun salam dua ya teman-teman ini adalah simpang tiga salam kaji dan juga sekolahan MI Darulvala salam kaji kalau ke kiri ke arah tempuran dan Purworejo sementara kalau ke kanan ke arah Bandungan sekolahan MI Darulvala salam kaji adalah sekolahan teman-teman di mana saya dan adik saya dulu dibimbing dan dibina ya teman-teman kita ambil ambil arah ke utara dan yang sebentar lagi akan nampak nah ini dia di sebelah kiri adalah SD salam kanci ya teman-teman kita lanjut sedangkan di sebelah kiri bisa teman-teman lihat ini adalah pondok pesantren al-asnawi pintu masuknya ya ini juga pintu masuknya pondok sebelah kiri dan kita telah sampai di daerah celapar teman-teman tetapi kita tidak akan lurus namun akan ambil arah kiri nah inilah jalan rahasia yang kita maksud sebelah kiri adalah makam bulu namanya orang-orang sini menyebutnya makam bulu ya teman-teman sementara di sebelah kanan bisa teman-teman lihat ini pemakaman karet makam karet gitu maksud saya lanjut perjalanan di jalan ini untuk dua mobil bisa teman-teman hanya saja harus berhati-hati ya bila berpapasan tetap saling menghargai satu sama lain ini jalan menanjak ya teman-teman ya nanti sebentar lagi akan ada sebuah jalan yang sangat menanjak di mana juga ada tikungannya jadi harus ekstra hati-hati bila berpapasan inilah yang saya maksudkan lumayan menanjak daerah ini adalah daerah hutan punruk ya orang salamkan cibilang menyebutnya tegal punruk ini di bagian puncaknya teman-teman tikungan juga bisa teman-teman bayangkan kita berada di daerah puncak yang kanan dan kirinya merupakan tebing yang curam ya teman-teman dan sebentar lagi kita akan memasuki daerah dusun ngaklik dimana daerah dusun ngaklik merupakan daerah yang sudah ikut di kecamatan dan kalian klik ya teman-teman dan ini makam dusun ngaklik sebelah kanan ini dia dusun ngaklik yang saya maksudkan ke arah kiri adalah ke arah dusun mudan desa salam ganci kita ambil arah kanan di sebelah kiri bisa teman-teman saksikan irigasi yang dimana kalau musim kemarau air tetap mengalir dan sangat bening loh ini teman-teman ya sekarang juga masih nampak bening tetapi masih lebih bening lagi kalau di musim kemarau biasa dibuat main-main sama anak-anak kecil lalu disini buat mainan sana sini ya seru kalau kondisi awan cerah ini biasanya nampak di depan gunung sumbing yang begitu indah ya teman-teman ini cuaca sedang berkabut jadi tidak nampak ke arah kiri adalah ke arah dusun Maren dan yang di sebelah kanan ini adalah dusun kiringan ke arah, kiri akan menyebabkan kerana tunang berkembang matanya dan itu adalah ke arah kiri dan tidak dikembang yang terkini itu hanya tidak terkini ketika ini yang tidak terkini dan tidak terkini ada di sana kita memasuki dusun pembangunan ya teman-teman selamat menikmati seng kiri mbakso dulu ya teman-teman bakso mbah pecoh ini kalau 1 sampai 10 saya kasih nilai 9 untuk rasanya namun kembali lagi soal rasa itu kembali ke lidah kita masing-masing ya teman bisa jadi saya menilai 9 orang lain menilai 10 atau sebaliknya boleh dicoba monggo jalur ini disebut dengan jalur beseran salam kanci dimana jalur ini akan menghemat perjalanan kita menuju kali angkrik menjadi lebih dekat dan tentunya lebih praktis karena jalurnya belum begitu padat merayap dibandingkan dengan kita melewati jalur pasar bandungan ya teman-teman bisa teman-teman buktikan suatu saat kalau mampir ke magelang bisa lewat sini jalannya sahdu apalagi kalau malam lumayan sahdu diliputi dengan perasaan uji nyali yang begitu menggebu ya teman-teman ya saluran 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 selamat menikmati kita akan ambil lurus sementara kalau ambil kiri adalah ke temanggal ya teman-teman kita telah sampai di simpang 3 pasar beseran ya teman-teman kita akan ambil kiri karena jika ambil kanan kita akan ke arah Bandungan nanjak lumayan ini selamat menikmati 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 sebelah kiri yang anda lihat adalah puskesma sekali angkrik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati